Dalam realisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa akan ada 6 retribusi dari 11 retribusi yang ada di Kota Jambi yang akan dihapus. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi, Nela Ervina, menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan ada 6 retribusi yang akan dihapuskan oleh pemerintah Kota Jambi sesuai amanat Undang-Undang tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa diantara 6 retribusi yang akan dihapuskan, diantaranya terkait retribusi tera ulang dan retribusi kir, retribusi jasa pendidikan, retribusi jasa pemakaman, dan retribusi cetak kartu keluarga. Dirinya juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih tetap wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan dasar sebelumnya. Tidak boleh lagi dipungut, tetapi pelayanan tersebut harus tetap ada. Contohnya seperti retribusi terminal, artinya setiap kendaraan yang masuk ke terminal tersebut tetap mendapatkan pelayanan dan sarana-prasarana sesuai dengan standar minimal dari terminal tersebut, tetapi pemerintah daerah sudah tidak boleh lagi memungut retribusinya.